Halo Jumro Team Ada sesuatu yang lagi rame nih Gue harus kasih dia kesempatan lagi Di atas kertas lo semuanya harusnya menang Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu Ronaldo, Ronaldo Kalo kita ngomongin soal good yang satu ini Emang gak ada abisnya ya Dimana kemarin bisa dibilang Sempat, apa namanya Pernyataannya juga sempat menjadi Obrolan juga Rame juga kemarin dimana Si Ronaldo ini sempat bilang Dan mengkritik Ten Hag Dimana Ten Hag ini sempat bilang Kalo si pelatih United Seharusnya pantang mengatakan Tak bisa bersaing menjuara Premier League dan Liga Champions Sebagai pelatih United Anda tak boleh mengatakan itu Walaupun mereka memang tidak membeli potensi untuk itu Jadi gimana nih Mas Birzi dulu deh Tentang pernyataan dari Dan juga Ronaldo Jadi ngomong ke temennya ya Rio Ferdinand Jadi mungkin ngomongnya juga ada bebas Tapi kan kita tau si CR kan punya history juga sama Ten Hag Dimana dia gak takut untuk ngertik Ten Hag ketika itu pun Sekarang kalo kita bicara strik apa yang Ronaldo omongin Ya ada bener ada salahnya gak sih Menurutkan standar MU gak sih jadinya Atau emang kalau sekarang udah harus realistis Sebenernya lebih realistis ya Ronaldo juga gak bisa bandingin bahwa MU yang sekarang adalah MU era nya Sir Alex gitu Beda banget kan Itu sebenernya yang sering dipake standarnya Standarnya para pandit-pandit Inggris Yang mantan pemain nasir Alex kan dia bilang Dulu kita gini, dulu kita gini, dulu kita gini Rekor semua lagi Rekor semua rekor lah Semua rekor dia percaya yang terjelek Poin terendah dan lain-lain Jadi ketika lo ketika si Ten Hag bilang bahwa Ya kita masih belum bisa bersaing dengan Siti Ya wajar gitu Dalam waktu dekat Iya Tapi kan mungkin kalo dikasih 5-4-5 tahun lagi 5 tahun lagi Oh iya ini Harus bersabar kan Harus bersabar Kalo 5 tahun Mau nya berapa lama lagi Besok Tahun depan Gak bisa Tahun depan kalo bisa diganti Karena Panji yang Liverpool aja nunggu 30 tahun Panji gak ngeliat ada progres signifikan Permainannya terutama ya Ya iya Yang gue setuju Ya kan gue selalu Sepaham lah sama Panji Kalo ngomongin Ten Hag Karena kan Apa yang dia dapetin di tahun pertama Itu seolah-olah Menunjukkan dia tuh pelatih bagus gitu Walaupun Oke banyak taktiknya Terutama ketika lawan tim besar Dimana dia counter attacking Manfaatin pemain-pemainnya Berjalan Berjalan Tapi dia bilang Tunggu Aslinya kita belum keluar nih Ketika kita bakal Kelengkap pemainnya Tunggu pemain gue belum lengkap Oh dia ngomongin ini lagi Kan yang kemarin Nanti ngomongin ini juga Iya Selalu ngomongin gitu Berapa kali ada kesempatan Pemain yang lengkap Ternyata gak bisa juga Ternyata apa yang dia tawarkan Dan dia omongkan Bahwa tim ini akan Berbeda Dibandingkan sebelumnya Ternyata gak Gak keliatan di lapangan gitu Malah makin bingung Cara permainnya Mau build up dari bawah Bingung Mau counter attacking Bingung Dua pertandingan pertama Termasuk di Apa Pramusim Agar sedikit bagus deh Gaya mainnya tuh Oh ini yang dimaksud TNH ini seperti ini Tapi by the time lo main Di pertandingan sesungguhnya Gak keluar lagi Gak bisa lo Pertanggung jawabkan Pilihan strategi Pilihan pemain Pilihan pergantian Jadi ya gue tetap melihat TNH itu emang Ya in a way Ya gak capable Untuk megang United Dia bilang Gak bisa bersaing Brighton Yang kalah Yang kalah Amal 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 pakai itu, dan gue, Chelsea juga kurang banyak apa, Chelsea bisa ngalahin EM yuk, peringkatnya ya, jadi sekarang udah sembuh kan, sekarang maksudnya udah gak ada lagi kan, jadi memang tahun ini pembuktian banget sih buat dia, apalagi dengan backingnya yang dibilang sama si Ineos ya bahwa ya kita percaya kita percaya lu bisa, pelatih yang bisa membawa kita ke depan, pemain-pemain yang lu inginin, kita datengin nih udah, tapi yang dia inginin ya balik lagi, Ayaks lagi pemain-pemain Ayaks lagi, yuk kalau bicara kalau bicara dia gak dapet sokongan, dan dia gak bisa bersaing, tapi lu di provide dengan pemain-pemain yang lo kasih, kan juga gak nyambung gitu kan omongannya, gue tetap dikasih duit kok, banyak juga duitnya kan, beli pemain-pemain, nah ya antoni sampe 100 si Hoilun berapa harganya kan, banyak pemain yang mahal-mahal pun dateng tapi kok belum keliatan juga, jadi kalau dia bilang gak bisa bersaing, tapi finance-nya lo bisa bersaing, kan gak sinkron maksudnya, kalau lu gak dikasih duit nih misalnya si Klopp lah yang ngomong gitu waktu itu berapa kali gak dikasih duit, ya gue sulit untuk bersaing ada masuk akalnya, karena dia gak dikasih pemain-pemain gitu tapi kan dia gak, dia tetep nunjukin di lapangan timnya bisa perform gitu, nah ini gue belum lihat sejauh ini ya sampai ke tahun ketiga Ten Hag tuh masih belum capable untuk Mega United tapi kalau kita lihat kan, pemain-pemain yang direkrut sama Ten Hag kan alumni-alumni di Ayak semua ya, ini sebenernya keinginan dia sendiri atau mungkin karena dia sebelumnya pernah kerja sama atau main aman aja nih si Ten Hag nih? kalau kata coach sekarang udah berbelok, Ineos ini padahal Ineos baru, bulan apa sih datangnya Ineos nih? Ineos nih salahin iya segera sih, ya ampun Ineos kan baru dahulu udah gitu lama untuk proses akusisinya memang kan sempat ada beredar isu kan yang soal katanya Ten Hag cuman boleh ngasih posisi yang ini harus nyariin cuman karena ini kalau kata coach kebetulan karena memang posisinya yang dicari itu memang orang-orang yang available, cocok yaitu orang-orang ayak sih tuh dengan harga yang katanya masuk akal gue sih masih oke terima yang ini cuman kan Mason Mount, Anthony tuh menurut gue udah ada dua orang yang gak awards gitu kan itu kan dulu, nah sekarang kan dia punya technical director dia punya sporting director nah tetep aja dapet pemain-pemain yang dia kenal gitu artinya dia either dia adalah seorang good talker jadi dia bisa meyakinkan orang-orang ini ini saya mau ini 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 saya yakin mereka outputnya akan gini 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 atau ada udah nyampe kompromi dimana bertiga pemain apa sih kayak The Late kayak siapa lagi itu Zemsi itu, Nazrawi itu dia tapi Ineos juga datangin potensi dalam Leni Euro mungkin aja ada split kayak gitu kita gak tau tak asal yang bisa dimanfaatin Ten Hag dikembangkan tapi salah satu contoh lain dari seorang pelatih yang bagus itu bagaimana dia bisa kembangin pemain bukan hanya beli pemain jago-pemain jago tapi bagaimana dia bisa kembangin Kobi Maino naik bagus tapi kayaknya emang rada stagnan mungkin juga orang-orang jadi terlalu banyak mengharapkan dari seorang pemain 19 tahun tapi gak performanya gak lagi kayak beberapa lagak di paruh kedua paruh pertama musim lalu dimana dia begitu bagus gitu pemain yang berkembang mungkin siapa? Dalot, Diogo Dalot selain itu siapa? Banyak yang regress Amadialo lah, Amadialo lah yang bagus Amadialo lah, Amadialo lah yang bagus Amadialo lah Amadialo lah, Amadialo lah yang bagus Amadialo lah, Amadialo lah yang bagus Amadialo bisa masuk kategori berhasil lah ya Maino Iya tapi udah mentok Dari nawan menjadi orang tuh masih ada lah gitu Makanya, tapi sejak Euro belum kelihatan lagi makanya dia harus Makanya apakah orang-orang terlalu bergantung kepada pemain 19 tahun di lini tengah main United dan apakah itu fair terhadap usia dia kita gak tau kita akan lihat tapi seberapa bisa beberapa pemain muda lagi siapa? yang ada gelandang muda itu kan yang tinggi Jangkung itu siapa? Keliar Diyong KW Diyong KW Diyong KW Kemarin dibel-libel hilang bola terus Diyong apaan nanti Kacau Makanya bisa gak dia kembangin pemain-pemain kayak gitu Amadialo bagus, oke Tapi banyak juga kan yang menurun Amadialo, Kasimiro terutama Nurunnya jauh banget Lu nyalain pemain Iya tapi kan pemain itu berada dalam pelatihan lu gitu Latihan kan lu lihat dia latihan kayak apa Bukannya salah ini nih sekarang kan Tapi kalau ini emang gak akan ini ya Selesai karena pasti akan ada lempar-lemparan Ada yang bilang katanya Ada pemain toxic yang masih terisal disana Udah lu dibuang cukup banyak Terus mungkin ada juga mungkin katanya Ineosnya yang kurang keras Seperti halnya Chelsea yang bisa Mengkebiri satu generasi Ya kan gue bilang itu aktor pelatih Buktinya Marejka bisa kok bilang Gue gak butuh Civel, gue gak butuh Sterling Kalau emang bener ada pemain toxic yang mau dibuang Tenhak bisa kok ngelakuin itu menurut gue emang tenhak Iya Ronaldo waktu dibuang kan Iya kan Start kayak gitu tapi kok gak bisa dia terusin gitu kan Jadi siapa yang harus dibuang lagi Kalau menurut lo yang toxic itu siap sih Kalau kata coach kan mungkin kayak Rashford, Bruno Fernandes Menurut lo? Ya will never know Kalau gue sih Rashford sih Yang ada dari rezim lama ya Dia toxic apa gak perform? Toxic juga? Gue bilang toxic juga sih Oh dia mau ngaruhin ruang kan itu juga? Ya karena kan dia sekarang udah Intungannya udah lumayan jadi pemain yang cukup senior Manchester Brad Dan memang yang mungkin punya privilege ya sebagai anak akamsi disana gitu kan Makanya gak dicadang-cadangin Sama kayak siapa itu di tim Tapi kita ngomongin soal tenhaknya sekarang Dia membalas kepada kritikan Ronaldo Dia bilang katanya Ini ya Jika membaca artikel dengan baik Dia atau Ronaldo mengatakan bahwa United tidak bisa menangkan gelar Premier League Dia malah nuduh balik Ronaldo kok yang bilang kalau Emu gak bisa menangin Premier League Dia jauh di Saudi Jauh dari kota Manchester Setiap orang bebas Menurut kalian mendapat Ya it's okay Kalian mendapat Ini tenhak Menurut kalian Seperti apa jawaban dari tenhak ini? Menurut kayak agak aneh Jawabannya kayak gitu doang Dan menurut gue dalam berapa Banyak melundurnya dia kalau Iya dalam berapa Nggak menjawab lah Bulan terakhir Udah kayak bingung setiap di wawancara Apa yang dia keluarkan dari wawancara Iya seperti dia Apa ya Mengutarakan sesuatu yang akhirnya di luar konteks Meluarkan sesuatu yang Berantem mau wartawan gitu Iya Yang waktu sebelum match lawan Liverpool itu ya Iya itu juga Iya kan banyak-banyak momen yang dimana Dan setelah lawan Liverpool pun juga Press countnya agak Jawabannya Jawabannya juga Kok kayak gini sih tenhak Udah mulai bingung dia mau nyalain siapa Dia udah nggak bisa lagi Dia malah bilang Liverpool tim bagus Dan lain-lain juga Dia nggak bisa bilang lagi cedera kan Pemain gue nggak cedera gitu Jadi ya Serba salah Setiap jawaban dia Akan mengundang kontroversi Dan sekarang ada perbandingnya Kalau dulu kan nggak ada perbandingnya Nah sekarang perbandingannya ada sih Ada slot Yang kalem Dia bisa Dia depan kamera Menjelaskan dengan sangat baik Komunikasinya bagus Dia nggak Konfrontatif Dia bisa deskripsikan Yang bagaimana cara Mengalahkan main inato itu Dia deskripsikan dengan baik Step by step Dan dijalanin stepnya gila Metodis banget gitu Metodikal sekali Sekarang terhak Ada nih pelatih yang baru datang Bisa kok Nih kayak gini Kenapa lu sama ini Nggak bisa Apalagi Big shoot to feel Lagi kan Lo gantiin klop gitu Tapi ternyata mulus gitu kan Tapi kan itu Tim warisan mas Sudah bagus Itu ya katanya yang membandingkan Masih juga membela TNH Tapi balik lagi Sampai Garnacho juga nge-like Postingan Ronaldo Yang ini pasti akan menjadi Pertanyaan apakah dia Akan dihasingkan sama TNH Apa nggak Tapi Nggak begitu penting Nanyakan itu Tapi lebih kepada Bagaimana Ronaldo sekarang kok Masih terpancing Untuk ngomentarin M.U Menurut kalian Tapi menurut gue Dia ada sisi bagus ya gitu Dia bilang Sekarang udah dalam tahap yang bener M.U sudah Melakukan perubahan Artinya dia udah Menghilangkan gerajnya nggak sih Sama TNH Atau menurut kalian Dia masih ada dendam ya Sama TNH Di masa lalu itu Inoue kayaknya masih ada sih Maksudnya kan Dia Top scorer di musim sebelumnya Dia balik Nggak dikasih kesempatan Dimasukin Mau injuri time Bintang seperti gitu kan Ya menurut gue ya pribadi You don't treat Bintang tuh kayak gitu Ya tapi it's okay Udah lewat Ya mungkin dia masih Hold grudge pastinya kan Ya kan di wawancarnya dia bilang Saya musim sebelumnya Nyetak berapa 17-17 Top scorer di tim Tapi abis itu dia berubah Gini Kan tetep aja Ya pasti kan Dua sisi lah Antara egonya dia Dan makin tua Ya makin kelihatan egonya Dia Nyalain tim Di Alnasar pun seperti itu Kan kalau misalnya Nggak jalan sesuai yang dia mau Dia blaming Temen-temennya Ya Ronaldo kan emang He's being Ronaldo gitu Ini kan pemain yang Emang Di lapangan tuh Apa ya Apa ya Asshole sih Menuntut tinggi Di lapangan tuh Tuntutannya begitu tinggi Karena memang dia pengen menang Dia nggak pernah mau Berada di posisi kalah Jadi Memang dia nyebelin Kalau untuk ketemu temen-temen Apa Yang katanya kabarnya Bellingham juga seperti itu ya Kata temen-temen Ya Tipenya kayak gitu Yang demanding banget gitu ya Terus ya Akhirnya dia punya Punya podcast Dia ngomong sama temennya Ya pasti akan keungkit Apalagi Apalagi MU juga kan Kemarin Rio Jadi pasti Akan nyambung terus lah Omongan-omongan tentang TNH Dan belum lagi dia bilang Mbak Peh lebih bagus Daripada Benzema Terus juga dibalas Benzema pakai foto Balangdor Gimana menurut kalian Adalah lihat temennya Ini bener gak sih Mbak Peh belum denger dia Ngomong kayak gini Mbak Peh lebih bagus Daripada Benzema Ini nih kata-katanya Benzema posting Tapi lu pribadi Mbak Peh sama Benzema Bagusan siapa menurut lu Gue Gue Mbak Peh lah Aduh loh Pokoknya Lu milih Bapak atau Benzema Gitu aja bertanya Ditaruh dalam tim Yang bisa bekerja sama-sama tim Ya Benzema Mau rela ke tim player Dia mau jadi pelayan Dan lebih cocok Jadi leader-leader ya Benzema Mbak Peh jadi kapten Menurut gue Belum layak gitu Sekarang ya Dicoba di Perancis Dan mungkin PSG kemarin Jadi kapten Menurut gue Belum ada Leadership materialnya Tapi Bas Bawa ke final Iyalah Kapten banget Nah dia tuh Lebih ke itu mas Lebih ke Lebih ke skillnya Yang untuk Apa ya Skillnya untuk Mengan skill Yang mengangkatnya layak Memang dari leadership Yang ada di sana Ya kayak Messi lah Kebanyakan yang bilang Kan dulu juga mungkin Bukan kapten material Tapi dia menunjukkan Dengan lapangan aja gitu Lu gimana? Soalnya ya Benzema kan Masanya di timnas Perancis Hancur juga ya Maksudnya dia berantem Berantem berapa kali Yang mempelatih Dan lain-lain Indisipliner Dan lain-lain Ada kasus hukum juga Yang Mbak Peh kan Sejauh ini Masih lebih lurus Lebih rata Tapi emang Kalau Lihat dari penampil Ya kalau kita ngomongin Di Real Madrid Kan emang Benzema Datang masih muda banget Di Real Madrid Dia berkembang Dia berevolusi Di sana Sementara Mbak Peh Jadi udah finish product Datang Dia udah finish product Ini yang membedakan Dan kita akan lihat sih Sebenarnya Too early to tell juga lah Kalau misalnya Lu bermain di Real Madrid Tekanan akan jauh beda Daripada main di Liga Perancis Week in week out lah Dengan jumlah gola Dia kemarin aja Sempet mandek goalnya Langsung Pemberitaan juga kencang Dia kalau Benzema di Real Madrid Angka-angkanya udah Nggak diragukan lagi Tapi ya Will see sih sebenarnya Dengan dalam beberapa tahun ke depan Tapi kalau sekarang Lu bandingin Lu lebih bersebar Mana Mbak Peh sama Benzema? Kalau dari sisi Timnas Perancis ya Karena gue suka Timnas Perancis ya Masih Mbak Peh lah Karena dia gak bermain Karena Benzema Karena Benzema di Timnas Perancis Berantakan gitu ya Kalau ngomongin itu berantakan Pas Euro Euro 2008 yang lu pergi kan Itu hancur banget Sama 2012 kan akhirnya 12 Habis dia juara 2018 2021 ya Itu Benzema lagi ya Sempet masuk Iya dan gak berbicara sama sekali Kalau ngomong level itu Ya masih Mbak Peh lah Kalau level yang lain Level klub Level klub Gue sebenarnya cenderung suka Benzema di Real Madrid sih Karena gue kan ngikutin Perkembangan dia Dari di Lyon Dia pindah Gue kira mahal banget nih Orang riskan banget Pindah ke Lyon Gue pengen banget Dia kayak Lu kan Ferguson pengen banget Iya Pengen banget Dia transform juga Dia kan dulu winger Dia sebenarnya dulu Lebih ke winger sih Kalau lu liat goal-goal dia Awal dia pertama Muncul di Lyon Dari samping Kayak winger Beneran kayak Mbak Peh Kayak Mbak Peh Kayak Ongri gitu Mbak Peh Ongri kelihatan banget Tapi Dia Game media evolve Dan dia akhirnya jadi Ya part of Striking line up Yang menangin Segala trofi Berapa kali trofi Liga Champions Gue sih suka sih Dan kalau kita ngomongin Soal Mbak Peh Kan ini masih panjang juga kan Karir dari seorang Mbak Peh ini Masih banyak yang bisa dia Capai juga kan Jadi Masih banyak Yang bisa dilebihin Baru 4 pertandingan Baru 4 pertandingan Sulit lah Dan pas Benzema baru dateng Pun gak selittle Ketika dia End up karirnya Nah lu buat Benzke lu deh Mungkin lu Dikit tonton Benzema Tapi lu Benzema sama Mbak Peh gimana Mbak Peh lah Dari sisi Dari sisi individual sih Lebih ke individual sih Dan konsistensi juga Bisa dibelangkan di Perancis juga Di Madrid juga Di Madrid mana Di PSG dulu Oh di PSG Karena PSG gak pernah juara Liga Champions Anjir PSG di Liga nya Jagoannya musuhnya Cuma siapa Di Liga juga jagoannya siapa Selain saingan-saingan yang punya tim besar Kan juga gak ada Tapi dia udah muncul Di Monaco gitu kan Iya Monaco Liga Champions Sampai semifinal loh Monaco gitu kan Artinya dia Individual skillnya Individual sih kok Kalau Kalau kita bicara The New Era of Footballers kan Ya Dia sama si Haaland kan Iya betul Nanti di bawahnya barulah si Amin Yamal masuk Tapi kan kalau untuk pengganti Ronaldo versus Messi Ya pasti nama dia lah yang masuk Iya bisa jadi Oke kita pindah sekarang Ini juga Kalau ngomongin Youtube ya Ronaldo Ini kan Sekarang lagi menjadi Sorotan banget Hanya dalam hitungan Hampir Belum sebulan ya 23 hari Atau Hampir sebulan Udah melewati Rekordnya Taylor Swift Taylor Swift Bahkan kalau di total-total Semua sosmednya tuh Followernya udah 1 miliar 1 miliar Orang pertama di muka bumi Yang menempuh 1 miliar Total Total Facebook Instagram TikTok Dan lain-lain Tapi ini gila nih Berarti kalian Berarti dia udah Levelnya udah bukan Main bola doang loh Selebrity aja kalah sama dia Iya 60 juta loh aja Youtube Orang capek-capek Gua Sungguh Malam Kikin konten Diba-diba Story ya Di apartemen Apatemen Jam 3 pagi Jam 4 pagi Digangguin setan Ya dia tuh Udah menjadi level Footballer Yang digilai sama Artis Hollywood Gitu kan Ronaldo sama Messi Itu yang Dia pernah deketin Siapa tuh dulu yang ditolak Dia Amri Paris Hilton Iya Paris Hilton Juga sama siang main Scary Movie itu Siapa nih Campbell Campbell Buat mas krim Yang parodinya Scary Movie Lupa gue Tapi dia pernah deketin Itu juga Tapi ya itu tadi Emang Yang itu House Bunny Itu ya main Iya Siapa ya Pirang Yang main film horror Dering Parodinya Dering Lupa gue Namanya Iya kan Ini dua Superstar Yang menurut gue Levelnya Udah digandrungi Sama atlet Hollywood Selama ini kan Sepak bola Enggak ada di level itu Mereka masih kalah sama Basketball player lah Sama NFL player MLB Yang kayak gitu-gitu tuh Bisa dianggap setara Dengan artis Hollywood gitu Tapi sekarang yang adore Footballer Ya dua orang itu Messi dan juga Ronaldo Bahkan Beckham aja Ya mungkin Beckham juga Zaman eranya dulu Belum ada Mesos ya Beckham ya karena dia kawin sama Victoria kan Dia naik kelas gitu Oke itu dia Apakah Youtube ya Ronaldo Bisa melewati Media-media lain Dan juga menjadi Tolak ukur Sebuah bahan berita sekarang Karena biasanya kan ada Just Talk Sekarang di Yang dikit-dikit Komentarnya Just Do Akan diambil di TikTok Di Instagram Sampai TV-TV Untuk jadi bahan berita Iya Tapi sayang banget nih Karena Ronaldo gak masuk Ke nominasi di Jebret Media Award Gak ada Pasti dia yang menang semua Udah balondor gak masuk Jebret Media gak masuk Gak akan dateng dia Kalau gak dapet menang Gak akan dateng Martunis yang dateng Martunis Oke 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 Jadi jangan lupa Jebretim juga Voting Nominasi-nominasi Yang ada di Jebret Media Award Kita langsung aja Masuk ke website-nya Di jebretmedia.com Yes Kita akan balik lagi Ngomongin soal Yang lainnya Yang pasti jangan dimana-mana Tetap di Dewan Pandit Indonesia Halo Jebretim Ada sesuatu yang lagi rame nih Gue harus kasih dia kesempatan lagi Di atas kertas lo semuanya harusnya menang Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu Selamat menikmati Terima kasih מ